Kunci hidup sejahtera di dunia dan di akhirat harus senantiasa membaca tiga salam. Salam yang pertama yaitu salam untuk Allah Azzawajalla. Salam yang kedua yaitu salam untuk Nabi Muhammad SAW. Dan salam yang ketiga yaitu salam untuk diri sendiri. Jika tiga salam ini jarang dibaca, maka hidupnya akan sulit, akan susah, menderita. Baik di dunia maupun di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa mawlana Muhammadin ibni abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudara kuka muslimin wal muslimat. Alhamdulillah. Yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan. Semoga Allah azza wa jalla memberikan kesihatan. Suhat wal afiyat lahir dan batin. Semoga Allah jala-jala lalu memberikan rizki yang melimpa ruah, harta yang barokah. Menjadikan anak-anaknya anak-anak yang sulih dan sulihah. Duriyahnya duriyah yang toyibah. Hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin. Amin. Allahumma amin. Saudara kuka muslimin wal muslimat. Seorahimakumullah. Jika kita ingin hidup kita sukses, suksesnya adalah sukses yang sejahtera. Sejahtera itu artinya hidupnya serba kecukupan. Serba enak. Serba nikmat. Serba luar biasa. Tidak susah, tidak menderita. Baik di dunia maupun di akhirat. Jadi ini jaminannya bukan hanya di dunia saja, tetapi juga di akhirat. Bukan hanya di akhirat saja, tetapi juga di dunia. Jadi ini dua. Dua hal yang harus kita kejar. Yaitu dunia dan akhirat. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Sejahtera di dunia, sejahtera di akhirat. Oleh sebab itu, setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah dewasa, sudah akil balik, Maka hendaklah senantiasa membaca tiga salam ini. Tiga salam ini wajib dibaca di dalam sholat. Wajib dibaca di dalam sholat. Dan sangat sungguh luar biasa apabila diamalkan juga di luar sholat. Jadi fatilahnya kalau dibaca di luar sholat, Maka bisa membentengi diri dari segala macam hal-hal yang goib, yang membahayakan. Hal goib yang membahayakan itu tidak akan menyentuh dirinya. Kalau dia mau mengamalkan tiga macam salam ini. Tiga macam salam ini insya Allah kaum muslimin wal muslimat sudah banyak yang hafal. Sudah banyak yang hafal. Tetapi mungkin masih belum banyak yang memahami tentang kegunaannya. Tentang faedahnya. Tentang manfaatnya. Bacaan tiga salam itu seperti apa sih? Yaitu seperti yang ada di dalam tahiyyat. Tahiyyat itu artinya adalah penghormatan. Salam sejahtera. Kepada Allah Azza wa Jalla. At-tahiyyatul mubarakatussolawatut tayyibatulillah. At-tahiyyatul bermula segala macam bentuk salam sejahtera. Penghormatan. Al-mubarakatuh yang diberkahi. At-salawatu segala bentuk rahmat kasih sayangnya Allah. At-tahiyyibatul yang baik-baik lillahi yaitu tetap milik Allah. Inilah salam kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita ini wajib membaca salam kepada Allah. Caranya membaca salam bagaimana? Assalamualika ya Allah begitu? Tidak. Tidak seperti itu. Karena Allah lah assalam. Allah itu assalam. Sehingga kita tidak mungkin membaca salam kepada Allah dengan ucapan Assalamualika ya Allah. Tetapi salam kita kepada Allah dengan membaca At-tahiyyatul mubarakatussolawatut tayyibatulillah. Ini hendaklah dibaca juga di luar sholat. Sedangkan di dalam sholat wajib sehari semalam bagi setiap kaum muslimin wal muslimat yang sudah balik dan berakal. Sehari semalam itu sebanyak lima kali. Lima kali. Mengapa? Karena membaca tahiyyat yang wajib itu hanya di duduk tasyahut akhir. Duduk tasyahut akhir. Kalau duduk tasyahut awal itu hukumnya sunnah. Duduknya sendiri sunnah. Maka membaca tahiyyatnya juga sunnah. Sholat sehari semalam sebanyak lima kali. Ada duduk tasyahut akhir semuanya ada. Sehingga sehari semalam itu wajibnya minimal lima kali. Kalau kita misalnya sholat duhur duduk dua kali. Asar duduk dua kali. Maghrib duduk dua kali. Isyak duduk dua kali. Ini delapan kali. Delapan kali membaca tahiyyat. Ditambah sholat subuh duduk satu kali. Berarti sehari semalam kita membaca salam kepada Allah. Itu minimal sembilan kali. Sembilan kali kemudian kita asah. Kita asah, kita amalkan salam kepada Allah ini dibaca di luar sholat. Inilah yang jarang diketahui oleh kaum muslimin wal muslimat. Seolah-olah membaca tahiyyat itu hanya di dalam sholat. Loh, enggak begitu rek. Enggak begitu. Jadi kita sentiasa setiap saat membaca tahiyyat. Salam kepada Allah Azza wa Jalla. Urutannya yang pertama salamnya kepada Allah. Yang kedua salamnya kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga salam kepada diri sendiri. Dan juga kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Inilah urutan salam. Nah, adab atau etika mengucap salam seperti ini. Hendaklah tidak dibulak balik. Ya, tidak dibulak balik. Tidak mengucap salam kepada diri sendiri dulu. Kemudian pada Nabi. Kemudian pada Allah. Tidak. Tetapi urut. Yang pertama mengucapkan salam kepada Allah. Yang kedua mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga mengucapkan salam kepada diri sendiri. Dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Jika setiap saat kita membaca salam seperti ini. Maka dijamin hidupnya akan sejahtera. Sejahtera itu lebih daripada sukses. Sukses kan belum tentu sejahtera. Kalau ini sejahtera. Sejahtera itu ya segalanya akan kecukupan. Segalanya apa saja keturutan. Mau ngapain saja akan dituruti oleh Allah Azzawajalla. Tapi ingat nih. Tidak hanya dibaca di dalam sholat saja. Tetapi di luar sholat sering dibaca. Sering dibaca di luar sholat. Terutama ini misalnya kita masuk rumah. Masuk rumah kita sendiri. Kita membaca at-tahiyyatul mubarakatuh. Sholawatut tayyibatulillah. Assalamualaika ayyuhannabiyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaika ayyuhannabiyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaika ayyuhannabiyu warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah hadir. Assalamualaika. Salam kepadamu ya Rasulullah. Mulu ya engkau. Bukan dia. Makanya ayyuhannabiyu warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu. Assalamualaika ayyuhannabiyu warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada kita sendiri. Wa alaibadiyu warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Demikian silahkan diamalkan tahiyyat ini di dalam sholat maupun di luar sholat. InsyaAllah mustajabah bi'idnillah. Wallahu ta'ala a'lamu biswa.